Hai guys good morning sorry kita dua hari kemarin nggak vlog soalnya capek banget mutusin untuk istirahat aja jadi kita cuman apa namanya ya istirahat aja sih hari pertama Monday istirahat doang gua unpack bareng-barengnya Riel dan kemarin kita baru unpack bareng-barengnya kita dan sekarang gua lagi nyuci bajunya Riel habis itu mau nyuci bajunya kita karena banyak banget and kita bukan baru bangun sih kita udah ngelakuin aktivitas gua udah bikin makanan buat Riel gua habis bersihin karset Riel dan lagi nyopot-nyopotin mau dicuci semuanya terus apa high chair dia punya cover seat juga mau gua cuci gitu jadi Riel lagi udah dikasih minum susu tapi belum mau tidur lagi jadi sekarang lagi di Walker sambil nonton sambil dikasih ngemil-ngemil snacknya ini dia sama papa and good morning papa so ya kita hari ini enggak tahu ada plan mau kemana sih tadi bikin mau bawa Riel ke dokter soal apa namanya yang kulitnya dia yang di perut itu rada-rada ada entah ada bintik-bintik apa gitu kita rencana mau bawa dia ke dokter hari ini yang sejati enggak sih yang ha jadi mau bawa Riel ke dokter enggak ya Hello jadi mau bawa Riel ke dokter enggak itu serah Om di lihat deh kalau misalnya gimana mau bawa Riel ke dokter mau ngecek itu aja sih kulitnya kenapa gitu siapa tahu di refer ke dokter kulit gak tahu tapi kita mau ngecek kulitnya dia sama iya itu aja sih plannya hari ini kita nggak ada plan kemana-mana lagi pengen istirahat doang soalnya kemarin actually kemarin untuk kita pergi ke DMV buat bikin apa driver lesson baru buat gue and habis itu kita ke auto zone buat ganti lampu mobil soalnya lampu mobil kita mati udah gitu udah habis itu kita pulang cuman istirahat doang and Riel kemarin juga kita nggak ngajak karena apa namanya panas dan kasihan dia jadi ditinggal di rumah sama mama kemarin so ya wulsilah plan kita hari ini kita ada plan kemana kalau misalnya cuman di rumah doang wulsih so see you guys later kita lagi chill aja guys lagi nontonnya film Conan yang movie and Riel baru bangun lagi nonton abis makan solid yang homemade punya plus lagi snacking sekarang and by the way gua lagi nyobain ini ini food mask gitu dari Korea udah lama sih gua dapetnya udah belum pernah gua cobain yang katanya yang itu loh yang abis dipake berapa hari kemudian apa kulit kaki tuh bakal kayak kulit-kulitnya tuh bakal ngelotok semua jadi bakal berganti dengan kulit yang baru jadi kulit lama yang mati itu ngelotok terus nanti ganti jadi kulit baru gua lagi nyobain hopefully apa namanya hari minggu udah selesai semua kalau nggak nggak enak banget kan pakai kayak sepatu atau sendal atau apapun itu kan nggak enak kalau misal kulit kaki lagi pada ngelotok begitu so yeah if you guys wanna know how it feels or the result I'll let you guys know later but nggak bakal ngelotok langsung hari ini dalam beberapa hari baru akan mulai ngelotok dan yeah but I'll let you guys know if you guys want to know hey guys papa everyone baru bangun dari netting kita mau tuliskan untuk ngelotok dokter hari ini soal tadi gua cek pruterial udah mendingan banyak sih udah udah apa namanya nggak merah-merah lagi bintik-bintiknya juga udah berkurang jadi mungkin kita nggak akan bawa ke dokter kalau misalnya bawa ke dokter pun mungkin besok karena besok yang kita akan keluar pagi-pagi ada appointment jam 8.15 jadi harus keluar juga dan kalau emang bener-bener mau bawa ya bawa realnya besok gitu dan gua masih dalam vacation mode guys jadi kayaknya nggak betah banget di rumah main keluar cuman juga nggak tahu mau keluar kemana karena panas banget dan ini udah jam 3 sore siang atau ya lu mau bilang sore siang apapun itulah jadi apa namanya gua bilang sama laki gua kayak bosen banget di rumah masih vacation mode kayak berasa tuh kemarin tuh cepet banget gitu loh kurang berasa kurang gitu cuman eh apa ya nggak tahu mungkin apa mau mencoba bikin apa namanya eh apa bilangnya jalan-jalan gitu setiap tahun sekali setidaknya sama the squad family jadi eh apa namanya we'll see next year kita mau kemana mungkin either ke Arizona Utah situ cuman katanya susah kalau bawa baby but we'll see lah soalnya next year kan lial lebih gampang kan udah lebih gedean jadi hari ini kita nggak bakal kemana-mana nggak tahu bakal cukup footage siapa enggak buat di upload kalau enggak mungkin gua akan gabungin sama apa namanya eh vlog buat besok tapi yang buat appointment kita gua nggak bisa ngevlog disono kayaknya nggak boleh juga jadi gua kalau nggak bisa ngevlog dan kalau misalnya kita keluar mungkin apa pasti ngevlog sih tapi nggak tahu bakal keluar apa enggak soalnya apa namanya ya itu nggak ada nggak ada apa namanya eh tujuan gitu mau kemana so we'll see lah guys pakai Nyeril handuknya tolong Stoving sekarang aku mau kasih tau aku mau kasih tau papa sih mau kasih tau enak ya ya Aper ya Asepapaku aku lapar papaku makan bilang lapar papaman Mama Alho 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 di atas mama yang ada tadi ya emm emm banget guys, pake nyeriel handuknya semua yang mesti dilipetin, yang digantung gara-gara liburan kemarin, gak nyuci dan sebelum liburan juga kita gak nyuci makanya banyak banget dan yang lagi nyuci yang lanjutannya apa yang buat karasetnya dia dan habis itu mau nyuci bajunya kira dan riel lagi makan apa nak ada kasih makan buah dan kemarin tuh waktu liburan riel tuh pipinya kering banget entah karena cuacanya disana kedinginan atau apa, gue juga apa karena kenasan panas gitu jadi pipinya tuh kering banget 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 dan ini udah mandingan udah hampir udah gak kering lagi sih soalnya gue pake narkovor jadi help banget narkovor itu dan apa namanya tadi ya kalo misalnya gak help sama sekali mau gue bawa ke dokter juga soalnya riel kan tau sendiri kulitnya emang sensitif banget sama kayak gue gitu jadi kalo dia tuh paling gak bisa kena matahari terlalu lama karena ya itu mukanya tuh langsung merah jangankan tuh lama ya guys maksudnya kayak perjalanan kadang nih dari sini ke gereja yang kurang lebih 40 menit 30 menitan aja dia di mobil aja tuh bisa apa namanya merah gitu loh pipinya karena panas gitu jadi sensory banget emang mukanya sih gitu loh jadi apa namanya gak tau kenapa dia sensory banget sama matahari moga-moga sih itu gak bakal berlanjut ya soalnya apa namanya kasihan gitu dianya sih gak gak keringki gak apa cuman tiba-tiba langsung merah aja gitu loh mukanya dan cukup lama staynya gitu jadi kasihan di dianya so apa namanya kalo misalnya merah-merah gitu selalu gue kasihin aku akovor makanya gue jarang mau bawa dia keluar kalo lagi panas-panas itu juga karena itu dan kemarin di SF itu walaupun udaranya dingin tapi tetep ada matahari gitu dan kita kan keluar-keluar terus jadi apa namanya matahari itu selalu dia selalu kena matahari makanya yang kita foto yang di mana di Palace of Fine Arts itu dia kan yang tidur itu dan itu kita gak ada foto sama dia sama sekali soalnya satu panas banget gitu dan kita gak mau apa maksain dia untuk ikut foto bareng sama kita karena takutnya udah pipinya udah merah begitu nanti makin tambah merah makanya kita gak ada foto sama Riel sama sekali di yang disitu kita tuh dikit banget foto bareng sama Riel soalnya ya ya itu alesannya gitu karena kasihan takutnya panas gitu jadi kita gak mau bawa dia keluar pas matahari tuh lagi terik banget tapi kalo misalnya mataharinya udah kayak udah mulai apa namanya sunset gitu ya kita pasti foto sama dia gitu loh tapi kalo misalnya dia tidur pun kita gak bisa bangunin dia dan gak mau bangunin dia juga makanya gak begitu banyak foto sama dia sih kalo menurut gue lebih banyak foto yang either gue sendiri atau sama antre itu aja sih so kan gue mau lipatin dulu bajunya abis itu mungkin kalo misalnya cuciin yang satu lagi udah selesai gue mau pasang balik car seatnya gue mau pasang balik seat cover buat high chairnya dia karena gue lepas gue cuci juga belum pernah dicuci itu jadi lagi mau nunggu itu dan abis itu mungkin akan nyuci baju kita karena baju kita tuh penuh banget guys banyak banget dan abis itu apa namanya beres-beresin baju kita aja ya itu aja sih hari ini kerjaannya ya maksudnya karena abis liburan banyak yang mesti dikerjain terutama baju cucian itu so yeah let's get started oke guys so gue baru selesai gak baru banget sih tapi gue baru bikinin buat satu minggu makanan real menunya beda lagi apa tuh apa tuh apa tuh so ini disini ada kel kale gitu broccoli terus sweet pea sweet peas and i think that's all for the vegetable yang disitu terus yang disini ada carrot tomato beet taro terus purple yam and buat baginya kali ini dipakein hati hati apa sapi sama hati sapi ya hati sapi sama chicken liver buat dagingnya soalnya gue belum beli tadinya nyokap gue mau pakein pumpkin tapi gak ada jual di Asian market terus gue belum beli salmon tapi gue rasa udah cukup lah udah ada dua macem so itu buat next time aja and ini udah malem kita gak bakal kamar mana jadi gue bakal gabungin aja vlog hari ini sama besok biar lebih apa banyak footage ya oke morning guys so kita udah siap-siap mau jalan dulu ada appointment yang kemarin gue bilang dan gak bisa vlog jadi percuma gue gak bakal bawa kamera juga dan itu bentar doang kok jadi gak perlu di vlog juga karena tidak bisa so yeah we have to go now and we'll see you guys later when we get back bye oke guys kita baru sampe rumah abis beli makanannya real juga walaupun apa namanya kalo yang ini cuma buat on the go and by the way ini gue dapet kayak begini-beginian dan gak pernah dimakan karena real gak suka jadi gue gak tau mesti diapain gue bingung and ini apa biasa buat on the go gue mah jadi apa namanya kalo dirumah ya gue biasa bikin sendiri lo orang tau lah and real pass out sampe rumah ngantuk bajunya belum dilepasin mungkin nanti aja tunggu dia bangun baru dilepasin abis itu mau kasih makan solid soalnya memang dia ngantuk banget dari waktu kita bawa pergi juga karena dia gak tidur lagi dia bangun dari jam berapa papa dia bangun tuh pagi banget guys dia tuh juga kayaknya masih vacation mode soalnya biasa yang kemarin itu kita vacation dia sekitar jam setengah tujuh jam tujuh bangun tuh udah langsung digendong-gendong kan gantian sama auntinya sama uncle-nya tulangnya dan segala macem gitu jadi dia tuh kayak masih kangen masa-masa seperti itu makanya dia selalu kebangun jam segitu dan merasa tuh kayak sepi banget gitu kan kasian so ya and gue sekarang lagi mau ngeluarin makanan real dari kulkas biar bisa dibikin soalnya makanan real abis gue setiap kali bikin itu bisa cuman buat dua kali makan atau dua setengah jadi gue mesti bikin lagi biar bisa makan nanti solid food oke and papa lagi santai udah ngantuk katanya gue juga ngantuk sih seolah pagi banget appointment kita so ya itu aja yang mau gue lakukan sekarang selamat menikmati real lagi tidur guys real baru tidur baru dikasih minum susu 2 ounces and langsung tidur dia gue baru selesai lipat-lipatin baju taruh di shade yang pertama ini masih lanjut yang kedua lagi soalnya ngamut dijadiin satu karena banyak banget baju kita soalnya sebelum kita pergi tuh laundry laundry kita tuh udah hampir penuh tapi kita gak cuci jadi ini ditambah sama yang kemarin kita pergi jadi makin apa namanya makin banyak lagi so ya itu aja sih yang gue lagi lakuin dan gue belum bisa masak makanannya real soalnya masih beku ternyata jadi gue mesti nunggu lebih lama lagi tapi nanti kalau misalnya udah selesai gue langsung bikin soalnya tadi dia makan solid yang pertama itu cuman dapet kurang lebih 2 ounces tuang jadi kurang sebenernya dia bisa makan 5 ounces so ya itu aja sih mungkin gue bakal nap sebentar napping sebentar soalnya capek gak capek sih lebih ke ngantuk yang bener dan Andre lagi makan di luar so ya itu aja sih guys kita gak bakal makan apa-apa lagi jadi kebanyakan vlog bakal cuman di rumah doang seperti biasa karena kita gak akan kemana-mana so ya kita baru bangun napping semua gue napping sama Marielle dan gue gak tau kapan si Andre napping dia napping di depan di ruang tamu dan gak baru silesai momen momen solid dikasih persimen 2 biji kurang lebih 7 ounces dan abis dong guys sekarang lagi snacking dan biasa papa yang suapinin soalnya gue abis bikinin makanan real bubura real baru jadi dan abis itu gue nyuci nyuci botol real dan sekarang gue mau laundry kedua selesai dan mau gue lipetin abis itu mau gue taro ke shade lagi karena gue gak suka ninggalin baju-baju gue di yang closet yang di kamar soalnya kecil banget dan itu udah penuh dengan baju-bajunya Andre dan barang-barang yang lain so gue mau langsung taro di shade dan apa namanya gak bakal ngapa-ngapain lagi di sedia video yang gue bilang gue selalu bilang gak bakal ngapa-ngapain lagi karena emang abis ini kita gak bakal ngapa-ngapain lagi mungkin gak bisa selesai semuanya kalau misalnya udah cukup sore udah rada enakan udaranya mungkin bakal mandiin real soalnya udah kemarin gak dimandiin karena papa gak usah karena kerjanya cuma tidur doang kemarin tapi hari ini harus dimandiin so gue bakal mandiin real and ya itu aja sih plannya so karena gak bakal ngapa-ngapain lagi gue akan akhirin aja vlognya sampe disini thank you so much for watching if you guys like this video don't forget to subscribe like, comment, and share and we'll see you guys soon in our next vlog bye say bye bye bye-bye